Intro SMKM 1 Jayapura Aku Sinang Bersama Sef Nof Al-Mari dan Sef Kapten Hassan Al-Ibrahim dari Qatar melakukan kunjungan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 para wisata Jayapura Provinsi Papua dalam rangka kerjasama Qatar Indonesia lewat program Year of Culture dan Papua menjadi salah satu daerah kunjungan kedua Sef asal negara penyelenggara piala dunia di tahun 2022 Kepala Sekolah SMK Negeri 1 para wisata Jayapura Anna Rebecca Rumbiak bersama seluruh siswa dan Dewan Guru merasa senang dan bangga karena Sekolah SMK Negeri 1 para wisata Jayapura mendapat kunjungan dari Sef asal negara Qatar dorongan yang positif bagi anak-anak yang ada di SMK Negeri 1 para wisata Jayapura Semoga ke depan inilah Sef-Sef muda dari Papua yang akan mendunia juga jadi kalau dari Qatar bisa ke Papua mereka juga bisa ke Qatar dan ke belahan dunia yang lain Anna Rebecca Rumbiak berharap lewat kunjungan kedua Sef dari Qatar akan menambah motivasi belajar bagi para siswa sehingga akan lahir Sef anak asli Papua yang akan ke Qatar maupun ke seluruh dunia dari tanah Papua karena dari kunjungan Sef-Sef dari Qatar yang datang untuk kegiatan di Skol, festival tokoh sagu di Skol tapi mereka berkesempatan untuk mengunjungi kami di SMK Negeri 1 para wisata Jayapura bersama-sama dengan alumni yang juga Sef Janggal Papua yaitu Pak Charles Toto yang bisa mempromosikan sekolah kami sehingga akhirnya teman-temannya atau Sef-Sef yang ada dalam ikatan Sef Indonesia itu bisa datang dan sekaligus memberikan motivasi, memberikan dorongan, semangat, spirit kepada siswa-siswa di SMK Negeri 1 para wisata Jayapura dan juga Bapak Ibu Guru tapi juga berkesempatan untuk demo makanan khas dari Qatar di kesempatan ini kedua Sef juga berkesempatan mendemonstrasikan masakan Qatar di depan para guru dan siswa kelas SMK Negeri 1 para wisata dan membagikan hasil masakan mereka kepada kepala sekolah dan para dewan guru serta siswa di akhir kunjungan mereka sebagai tanda kehormatan pihak sekolah memberikan cundramata Melvi Andres, Pamanggori, Noken Live melaporkan